Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Ramamuya Sarono dalam materi yang berjudul Manusia Prasejarah di Indonesia Kalian menonton ini di channel Anakademi Indonesia yang menyediakan berbagai macam materi untuk siswa SMA maupun mahasiswa Dan bab keempat ini kita akan bahas mengenai zaman logam Zaman logam ini sesuai namanya terjadi pada saat manusia sudah mampu mengolah bahan-bahan logam untuk peralatan-peralatan yang dia gunakan Dan ini dipelopori oleh bangsa Deteru Melayu Nah pada zaman ini manusia telah menetap dan mulai mengenal pengembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu Medanya kalau zaman batu, orang-orangnya manusia-manusianya itu dia nomaden, jadi berpindah-pindah dan dia hanya menggunakan batu Karena dia sudah ada pengembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu maka terdapat pula pembagian status berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki Nah pada zaman ini manusia itu tidak hanya menggunakan batu tapi juga menggunakan bahan dari logam yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat yang diperlukan Nah pada masa perundagian, perundagian adalah kata lain untuk masa atau zaman logam Undagi itu sama dengan tukang Jadi disini manusia purba sudah mengenal biji logam Nah mereka sudah lebih berpengalaman sehingga dapat mengenali biji logam yang dijumpai meleleh di permukaan tanah Nah biji logam yang ditemukan terutama itu berasal dari tembaga Kemudian mereka membuat alat-alat yang diperlukan dari bahan biji logam yang ditemukan tersebut Nah teknologi logam kuno yang terdapat di Indonesia itu dipengaruhi oleh Vietnam dan hasil teknologi ini dikenal dengan budaya dong son Selain Vietnam, Thailand juga merupakan negara asal teknologi logam kuno Nah alat peninggalan kebudayaan logam jenis-jenis barang atau alat peninggalannya dari masa perundagian itu terbuat dari perunggu, besi, dan juga tanah liat dan barang-barang peninggalan terbuat dari perunggu sebagai berikut Nah waktu zaman perunggu, hasil penemuannya alat-alat dari perunggu seperti nekara, kemudian teknik pembuatan benda perunggu itu ada dua macam yaitu teknik sertangkup atau bivalve dan cetakan lilin atau asir perdu Untuk zaman besi, manusia telah berhasil membuat benda-benda dari besi dengan teknik tertentu dan pertakas yang terbuat dari besi tidak banyak ditemukan di Indonesia Nah ini adalah alat peninggalan untuk zaman perunggu Jadi nekara, nekara ini adalah genderang perunggu dengan satu membran dan berdasarkan hiasan yang terdapat dalam beberapa nekara benda ini diduga digunakan untuk memanggil roh para leluhur untuk turun ke dunia dan memberi berkah serta memanggil hujan Nekara dapat juga disebut genderang nobat atau genderang ketel karena bentuknya semacam berumbung dan dia terbuat dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan di sisi atasnya tertutup Nah bagi bahan syarikat prasejarah, nekara itu dianggap sesuatu yang sangat suci dan di daerah asalnya, di Dongson, pemilikan nekara itu merupakan simbol status sehingga kalau pemiliknya meninggal, maka akan dibuat nekara tiron yang kecil yang dipakai sebagai bekal kubur Kemudian ada kapak corong Kapak corong ini disebut kayak gitu karena dia merupakan terbuat dari perunggu yang berbentuk seperti corong dan kapak ini disebut juga kapak sepatu karena bentuknya seperti sepatu fungsinya tetap sama seperti kapak sebelumnya yaitu untuk memotong kayu Nah untuk bentuk bagian tajamnya itu tidak jauh beda dengan kapak batu hanya bagian tangkainya aja dia berbentuk corong dan corong tersebut dipakai untuk tempat tangkai kayu Nah salah satu ada yang panjang bentuknya satu sisi yang disebut dengan kandrosa bentuknya indah dan dilengkapi dengan hiasan dan di kapak corong ini dia banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan di Papua Kemudian yang ketiga ada arca perunggu arca perunggu ini dia memiliki banyak sekali variasi ada yang berbentuk manusia ada yang berbentuk binatang ada yang dilengkapi dengan cincin pada bagian atasnya dan kebanyakan dia ukurannya kecil-kecil Nah fungsi dari cincin tersebut itu sebagai alat untuk menggantungkan arca itu sehingga tidak mustahil arca perunggu yang kecil tersebut itu digunakan buat bandul kalung Nah daerah penemuannya itu di Palembang Sumse, Limbangan Bogor, dan Bangkinang Riau Selanjutnya ada bejana perunggu Bejana perunggu ini dia berbentuk seperti kepis atau wadah ikan pada pemancing dengan pola hias pilin berganda pada sisi luar Nah bejana perunggu ini ditemukan di tepi danau kerinci Sumatera dan Mandura bentuknya seperti periuk tetapi langsing dan gepeng dan kedua bejana yang ditemukan mempunyai hiasan yang serupa dan sangat indah berupa gambar-gambar geometri dan pilin-pilin yang mirip huruf C Nah dia ditemukannya di Jambi dan Asamjaran, Sampang, Mandura Kemudian ada juga perhiasan sebagai peninggalan dari zaman perunggu Nah dia bentuknya sangat beragam seperti kalung, gelang tangan dan kaki, bandul kalung, dan juga cincin dan di antara bentuk perhiasan tersebut terdapat cincin yang ukurannya kecil sekali bahkan lebih kecil dari lingkaran jari anak-anak Untuk itu para ahli menduga fungsinya itu sebagai alat tukar dan perhiasan perunggu ditemukan di Malang, Bali, dan Bogor Perhiasan perunggu berupa gelang, gelang kaki, anting-anting, kalung, cincin, dan juga mainan kalung Kemudian yang terakhir ada peninggalan berupa senjata Beberapa mata tombak dan belati perunggu itu ditemukan di Prajekan, Jawa Timur, dan Bajawa di Flores Nah kebudayaan logam yang dikenal di Indonesia itu berasal dari Dongshan Dongshan itu adalah nama kota kuno di Tonkin yang menjadi pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara Karena itu kebudayaan perunggu di Indonesia disebut juga dengan kebudayaan Dongshan atau Vietnam Nah untuk munculnya kepandain mempergunakan bahan logam itu diikuti dengan kemahiran teknologi yang disebut perundagian tadi Yaitu tukang Jadi logam tidak dapat dipukul-pukul atau dipecah kayak batu Tapi harus dilebur dulu kemudian baru dicetak Nah untuk zaman logam cukup sampai disini aja Nanti di bab kelima kita akan bahas mengenai masyarakat berburu dan meramu Di zaman prasejarah di Indonesia Untuk itu kita akan ketemu lagi di bab kelima Oke? Goodbye! Bye!